Allah Dia pernah mengalahkan pendekat Lampung Dan membawa jari-jari musuhnya ke tempat ini Kata manusia itu jonggol tempat Jin buang anak Kurang ajar Bukan saya yang ngomong nek Dia itu tidak mau dipanggil Pak Kiai Maka dia mau jadi orang biasa Padahal ini orang sale Pak Kiai Saya mau bukan guru Kalau Kiai itu berat tanggung jawabnya Untuk Sobat Mata Langit yang belum subscribe Ayo jangan lupa subscribe dan semangat untuk terus mendukung dan mendoakan kami Karena saya Ratnalisti Saya Panglima Langit Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik Serta mengungkap yang tak terukap Lewat Mata Langit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 dengan aungan macan apakah benar itu sebuah sambutan Iya saya yang mengatakan perjalanan kalian tadi suaranya terdengar oleh ismi Iya terdengar oleh mediator kami Apakah itu artinya kedatangan kami diterima selayangnya tamu terima kasih kalau begitu kami harus menghormati tamu yang berniat baik sampaikan yang benar itu benar karena apapun yang kalian sembunyikan pasti akan terungkap kebenaran akan terungkap kesalahan pasti akan menuai kau tahu kau pasti pernah mendengar bet yang apa tentang ayat itu Oh amaraain ah aku akur berjukan tiba-tiba berjukan tidak ada kebenaran yang tidak terbalas dengan kebaikan pasti akan terbalas Kau Sampaikan Tentang kebenaran Kami ingin mengetahui sejarah Mbah Jago Mengapa beliau disebut Mbah Jago Dan siapa beliau sebenarnya Bagaimana Menurut kalian Tentang tempat ini Sebelum kalian mengenal Siapa Yai yang ada disini Kalau tadi sih Pak Lima bilang Hawanya disini Kalau saya merasakan pada saat perjalanan kemari Udah terjadi frekuensi Getaran-getaran energi yang sangat luar biasa Yang sangat Mempunyai kekuatan Yang saya rasakan Dan sesampai saya disini Sebaliknya rasa itu menjadi sebuah ketenangan Ketenangan jiwa Saya merasakan disini itu sangat nyaman Sangat tenang Sangat dingin Sangat membuat hati saya betah Yang saya rasakan seperti itu Kau tahu pada masanya dulu Bagaimana tempat ini Bagaimana tempat ini Pasti Kalian sudah sampai Sampai dalam pemikiran Tempat yang sangat terpencil Yang jauh dari Kebisingan Manusia Memang ini Dipilih untuk Orang bertirakat dulu disini Benar Bahkan Salah satu Pemimpin negeri ini Pada masanya pun Senang Untuk ke tempat ini Oh Bapak Presiden Suharto Ya Bahkan Dia dulu berniat Tempat ini Untuk dijadikan Pusat kota Untuk pembangunan yang lebih maju Iya Tapi kami Tidak mengizinkannya Iya Biarkan Ini seperti adanya Iya Saya Kimau Kimau Anda yang menjaga tempat ini Sudah berapa lama Anda disini Lama Saya selalu ada disini Dan saya tahu Siapa saja Yang ingin Mengenali lebih dekat Sosok Beliau Kimau Bisa ceritakan gak Bah Jago itu Kenapa disebut Bah Jago Ya Dulu Dia Memang Dari sini Beliau asli Penduk disini Sebelum Dia Menetap disini Dia dari tanah Cirebon Karena dia Ada Kaitannya Dengan Manusia Yang berilmu Saleh Pasti kalian Kenal Siapa dia Sunan Gunung Jati Dari Cirebon Beliau Ada Kaitannya Dia adalah Salah satu Keturunannya Keturunan Sunan Gunung Jati Dari Dari Kiai Mustakim Saleh Yang kalian kenal Mbak Akim Namanya Kiai Mustakim Saleh Namu panggilannya Mbak Akim Kenapa Sosok yang kalian kenal Dengan Bah Jago Disebut Dengan Jaya Laksana Laksana Itu Hanya Sebuah Nama Yang memang Dia Sudah Melakukan Sesuatu Sesuai Dengan Apa Yang dia Inginkan Seperti yang diceritakan Pak Ustadz tadi ya Jaya Laksana Karena Beliau Berhasil Melaksanakan Perintah Dari Jalan Banyak Ya Apalagi Selain itu Yang Yang Kerumah beliau Yang Mungkin semua masyarakat umum Mengetahui itu Sehingga beliau Mendapatkan gelar Bah Jago Kenapa Disebut Jago Dan Jogol Ya Jogol lokasi ini ya Jago dan Jogol Asal-masal nama Jogol itu dari mana Gima Om Itulah Dua Begunungan Yang dipisahkan oleh Sebuah sungai Dan Kalian Tahu Ini Adalah Sebuah Joglo Dimana Tempat Beliau Untuk Menetap Hanya Sebuah Jogol Tidak Tertutup Terbuka Di tempat ini Persisnya Dulu Dulu Ini Jogol Jogol saja ya Gima Om Kau tahu Dan Isinilah Beliau Berkumpulnya Para Orang-orang Sakti Oh Jawa Kau tahu Dimas sudah bilang ya Kenapa Dia Sampai ke tempat ini Karena Bukan Bukan Hanya Tanah Jawa Saja Dia Kuasai Bahkan Di Lampung Pun Dia Pernah Mengalahkan Pendekat Lampung Dan Membawa Tangan Jari-jari Musuhnya Ketempat Ini Kau tahu Pertempuran Itu Yang kalah Harus Mati Tapi Dia Tidak Membunuhnya Dia Mengambil Anggota Tubuhnya Dan Disinilah Tempat Terakhir Dia Tidak Melakukan Pertarungan Lagi Melainkan Dia Hidup Normal Seperti Manusia Biasa Bersama Istrinya Apa Benar Untuk Mendapatkan Istrinya Dulu Ada Tantangan Dari Calon Mertuanya Ya Kau Tahu Itu Yang Disebut Sendang Sari Sendang Sari Yang Pak Ustaz Cerita Tadi Karena Istrinya Sangat Senang Bermain Di Perakhiran Pertempuran Yang Dilakukan Itu Tujuan Dan Visi Misinya Apa Pada Saat Itu Apa Memang Pertempuran Antar Kerajaan Atau Memang Pertempuran Apa Yang Dilakukan Dia Itu Hanya Ingin Menunjukkan Bahwa Sesungguhnya Kekuatan Itu Bukan Untuk Dipertunjukkan Bukan Untuk Kesenangan Bukan Untuk Kesombongan Justru Kekuatan Yang Dimiliki Itu Harus Bisa Menjadi Sesuatu Yang Bisa Bermanfaat Untuk Melawan Kejoliman Keserakahan Dan Dari Pemerintahan Yang Zolim Kau Tahu Kenapa Ini Disebut Gunung Payung Papayun Iya Kenapa Karena Memang Seperti Terlindungi Kayung Kayung Terlindungi Siapapun Ini Seling Disalahgunakan Tapi Ingat Setelah Dia Pergi Dari Tempat Ini Dia Akan Kembali Menjadi Baik Menjadi Baik Bisa Diceritakan Disalahgunakannya Banyak Orang Yang Sudah Melakukan Kesoliman Terhadap Sesamanya Orang Yang Lari Dari Masalah Datang Ketempat Ini Ingat Masalah Itu Bukan Untuk Dihindari Karena Sampai Kapanpun Dia Akan Menjadi Laksana Hantuk Dan Bayangan Dalam Hidup Selesaikan Selesaikan Karena Masalah Itu Adalah Nyata Baik Di Dunia Maupun Di Alam Akhirat Nanti Itu Sudah Pasti Adanya Banyak Mereka Yang Bersembunyi Di Tempat Ini Maksudnya Bersembunyi Dari Apa Dari Kejaran Dari Pencarian Misalnya DPO Kejaran Tapi Memang Tempat Ini Kalau Kita Pergi Dari Arah Sana Seolah Di Sini Tidak Ada Kehidupan Tapi Begitu Kita Naik Dari Mulai Gapuranya Baru Mulai Terlihat Disini Auranya Itu Apakah Memang Sudah Begitu Ya Supaya Orang Tidak Mengira Gitu Iya Benar Bahkan Mereka Orang Orang Tentara Tentara Bodoh Padahal Di Depan Matanya Mereka Seakan Melihat Tempat Ini Adalah Perairan Seperti Tidak Ada Kehidupan Itu Siapa Yang Membuat Seperti Itu Kenapa Jadi Tidak Terlihat Ketika Manusia Berhati Suci Dan Tenang Menghargai Alam Beserta Kami Maka Kami Akan Menghargainya Disitulah Kami Sesama Mahluk Yang Diciptakan Oleh Sang Maha Kuasa Akan Akan Saling Menghargai Dan Menjaga Terlebih Lagi Beliau Sangat Menghormati Alam Dan Kami Yang Tidak Terlihat Tidak yang berdesis disamping saya iya penjaga juga benar beliaulah yang menjaga di sini Hai halimut sudah bekerja mulai rusak ya halimut yang lihat jolin ke sini nggak bakal kelihatan iya dulu mati ya perhatiannya suci kan tenang dengan baru anak muda sudah beberapa kali ku melihat dirimu dan ku sampaikan pesan ini kepadamu agar mereka datang ke tempat ini karena kami beliau yang mengajak saya kemarin karena baru inilah kami bisa berbicara langsung tentang keadaan kami yang sebenarnya itu saya lihat di makam berjago banyak rokok-rokok apa benar seperti itu tuh saya kurang suka gitu ada rokok-rokok apa benar begitu ya Pak ada yang menyalahgunakan tempat ini banyak apa yang mereka lakukan itulah manusia tapi siapapun yang datang ke tempat ini akan banyak diberikan ketenangan karena dengan tenang dia akan menyadari tentang kebenaran yang harus dia ambil tentang keburukan yang harus dia tinggalkan karena langkah yang ketiga dalam perintah Tuhanmu ketika tangan dan muridmu tidak sampai ke hatinya maka sampaikanlah dengan hati karena hati itu tenang hati itu eni tidak akan sampai jika tidak tenang ke hati maka mereka yang memang tidak bisa menerima itu kami pasti akan mengganggunya dan mengusirnya dari tempat ini dan itu nyata mengusirnya gimana cara mengusirnya kami pasti akan menunjukkan tentang penjagaan kami Mereka apa sih yang dicari kemari yang Aki bilang disalahgunakan itu minta kaya gitu kia orang yang malas saya lebih senang orang yang membunuh datang ke tempat ini tapi dia bisa kembali ke jalan yang benar berubah ya daripada beliau orang yang dianggap suci tapi mempunyai niat yang buruk ke tempat ini memang ada orang yang di masyarakat tuh dianggap suci tapi ternyata datang kemari niatnya buruk banyak apa aja niatnya itu itu manusia yang sombong ya pengen dapat derajat gitu kia ya 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 pengen gedudukan ya sebenarnya bagi mereka yang ingin dihormati hanya satu hormati dulu dirimu sendiri sebelum orang lain kalian hormati nanti mereka pasti akan menghormatimu kau tahu siapa itu apa hubungannya ini yang saya lihat tadi di sana ya pas mau naik tangga tadi nek enggak ada ya bangga oh mohon nenek apa ya namanya namanya siapa nek kalau boleh tahu nek pegang tongkat nenek tadi di pinggir tangga saya lihat gak sekolah ada kelan tongkat saya sudah tua jadi pegang tongkat katanya saya itu sudah tua Kak Seb kalau saya tidak megang tongkat nanti saya jatuh hari jatuh nanti teh sakit nenek sih suka pergi ke sumur ya atuh perempuan mah jauh gak cahit deh oh iya namanya perempuan mah gak jauh-jauh dari air urusannya nenek sih apa panggilnya saya sok saha kalau Pak Ustadz kenal ya sama nenek saha marmit hah marmit hehehe lain atuh yang bagus atuh namanya hehehe jadi nenek minta dikasih nama sama Pak Ustadz hehehe kalau nenek sendiri emang itu punya nama hehehe hehehe siapa namanya nek hehehe hehehe harus dipecahkan kok iya apa marmi oh nenek marmi iya armi iya armi nenek armi iya armi hehehe saha tuh namanya siapa tuh yang bagus buat saya hehehe aminah aminah nenek aminah diganti nama aminah mau nek atuh sarwak A hehehe apa sama sama depannya A gitu iya armi sarwak atuh sama saja jadi saya memang nyaman menunggu air oh iya memang penunggu air air yang disitu ya nek saya lihat ada dekat sumur ada sumur disini oh ada sumur di bawah sana oh di bawah sana oh bukan di sungai tapi di sumur ya iya atau pindah-pindah kadang kesendang saringan nyanyi kadang teh di dia iya atuhkan siapa saja yang disini harus mandi iya biar dia menyatu ada di bawah oh nenek sumur ini bahwa saya lihat nenek dekat-dekat sumur saya lihat begini kasek atau begini ganteng bahasa Indonesia saya bisa bahasa Indonesia bisa bahasa saya bahasa Sunda saya kurang paham iya bisa saja nek ini tidak mau mandi mau mandi udah malem nih nek gimana malem mandi diingin lah nek ih jadi begini gimana nek banyak yang ada kesini pasti mandi iya tujuannya biar ini tandanya jika ketika mandi dia merasa gatal iya kenapa itu itu adalah keburukan keluar dalam dirinya detoks dan menyatu ke dalam tubuhnya jika tidak bereaksi iya itu tidak akan menyerap ke dalam diri iya iya ini saya kasih tau berarti bagus kalau gatal ya jangan panik ya hebat dong airnya berarti nih nek iya iya atuh hebat air air mah hebat aromanya nih nek iya atuh katakan rumah siapa yang tiup sumur itu nek yang tiup hahaha emang ada yang tiup bang dimang hahaha hahaha nana nana tuh di tiup-tiup ooooh gitu pengasian apa artinya apa itu? bukan yang jampek dulu waktu dibuat sumurnya didoakan maksudnya nek bukan di jampek didoakan biar yang mandi disitu ntar orang cantik amat muda gitu ya apa yang sakit kan begitu mandi bisa gatel kalo ada yang banyak dosa ataupun ada penyakit misalnya nek itulah karena memang yang sudah ada disini semuanya sudah terbentuk dari amalianya luar biasa nek masya Allah dia itu tidak mau dipanggil pak kiai makanya mau jadi orang biasa padahal ini orang saleh pak kiai tapi dia bilang begini saya mah orang biasa say iya saya mah bukan guru kalau kiai itu berat tanggung jawabnya karena nanti saya menanggung beban hebat ya jadi saya lebih baik biasa saja kalo orang-orang sekarang kan kalo orang beli ilmu emang begitu nek orang beli ilmu takut dipanggil ulama takut dipanggil ustad takut dipanggil kiai karena tanggung jawabnya besar berat gak main-main itu kadang dipanggilnya kang jago mbah jago karena dia sudah tua sudah jenggotan dia sosok beliau seperti apa sih nek fisiknya atau tingginya sebenarnya tinggi dua meter jenggung jenggung terus tapi awak jadi awak tidak besar kecil tapi berotot kurus berarti ayo nama naunya jadi teh ini teh lebar tapi tidak besar badannya tapi berisi berjenggot atau tidak kalau di akhir hayatnya dia sudah berjenggot waktu mudanya waktu masih gagahnya gitu tidak rambutnya panjang gondrong sampai akhir hayatnya pun memang panjang kadang tidak gelung oh kayak Pak Tegajan ada yang menyebut bah gelung juga ada yang menyebut bah gelung ya aduh rambut panjang di gelung jelasannya banyak kan dimana-mana di tiap daerah beda itu saya mau tanya berarti yang disini ini beneran makam ya Nek ada jasadnya tapi kok makamnya ada banyak Nek bukannya jasadnya hanya satu Nek gitulah orang baik itu pasti meninggalkan kebaikan dimana-mana mengakui orang jahat mah diusil iya ya jadi yang bener dimana makam yang sebenarnya yang ada jasadnya itu dia kan memang yang membabat tanah ini iya ya berarti disini siapa coba pada zaman dulu yang mau datang ke jonggol iya kata manusia itu jonggol tempat jin buang anak kurang ajar bukan saya yang ngomong Nek orang-orang bangsa kami tidak setega manusia yang mau buang anaknya iya berarti itu fitnah ya Nek iya kalau sosok yang ada disini apa aja Nek bisa sebutin gak Nek apa saja ada kuda ada harimau nah itu kuda yang dilihat sama Mas Surya itu siapa Nek itu kuda bukan sembarang kuda itu sebenarnya kuda itu ada lima ekor iya tapi yang satu mati di pertempuran karena perang kuda hitam dan kuda putih kalian tahu kuda itu adalah lambang hmm lambang kekuatan kok gitu Nek ngomongnya malu-malu jadi kenapa lima iya kenapa dalam islam itu apa yang ada lima rukun islam sholat lima waktu naun doi apalagi yang lima rukun islam ada lima sholat juga lima waktu naun apalagi Nek sholat kelima waktu iya terus jadi kelima istri lima iya nggak loh Nek tapi mbak jago untuk ke hiji kita ke hiji ke mbak jago satu istrinya ya susah dapetinnya juga melalui perjuangan ya Nek tapi sama yang sari jadi Nek ada berapa sumur ada tiga sumurnya Nek ketiganya sama gitu airnya apa beda-beda sebenarnya itu air itu sama fungsinya sama fungsinya tapi karena memang terbentuknya dari awal itu memang beda pertama itu dia pembersihan kedua itu penyatuan dan penyerapan itu sebenarnya apa yang disatukan Nek penyatuannya itu ya itu tadi ketika memang benar-benar menyatu dengan kami di sini ini bukan berarti menyembah kami tidak tidak tapi itulah dari ketenangan ini dari kenyamanan hati dari ibadah doa dikit jadi itu menyatu dengan dirinya ya ketika sudah terbentuk orang yang salah itu doanya cepat sampai sebenarnya iya tanpa hidup hari jelamah biasa mah eh kayak itu kelas nak kelas ekonomi hari orang soleh vip iya iya atuh nyau atuh bagaimana saya bisa mengenal manusia jika saya tidak mempelajari dunia manusia karena memang pengalaman dan pengetahuan dan pandangan pantauan kami lebih tajam iya setelitnya luar biasa nenek dan kalah internet saya mah cepat tapi kenapa deh bang sajin yang kolot juga Nek karena dia tidak latih dia melihat lampu juga gak pernah gitu melihat cahaya juga gak pernah itu kenapa bisa seperti itu iya sama lihat mobil dia gak pernah lihat mobil dia gak pernah lihat sama seperti manusia oh itu berarti di hutan gitu dia itu mahluk lembah mahluk yang berada di dalam goa yang memang penghuni soalnya saya pernah ketemu yang seperti itu gitu iya dia itu memang sebangsa kami yang berada di dalam goa heran dia melihat lampu Nek melihat cahaya dia heran kok bisa begitu lah mati saya apa gak pernah dia melihat cahaya iya betul mahluk goa itu sama seperti bangsa kami tidak semua bangsa kami bisa memasuki raga manusia seperti ini iya dan begitu pun manusia iya hari iya jelamana jelamanaun iya teh apa ini asup mediator gak semua orang bisa jadi mediator gitu ya iya hari iya jelamana ma jelamanaun teh nengaranya apa sih medumisasi lain hari iya teh keluar asup keluar masu kesurupan hai lain hari kesurupan hari asup ke iya mani, bisa un munci najeng iya oh bisa manggil kaya panglimah gitu bisa narik, bisa ngeluarin gitu gak semua orang bisa ah tuh susah berbicara oge padahal, aw, aw, gitu kalian sampai ke tempat ini apa? sampaikan yang terbesit dalam hati kalian yang ingin dilaksanakan sooo sampaikan terlaksanak amin ya Allah banglimah ingin bangun masjid janji terlaksanak sama dia deh lima tahun lagi ya nek, insyaallah lilaatu lilaatu apa? lima tahun kelamaan ya nek? kelamaan lima tahun tapi gue gede, jangan yang kecil nek naum, tak naum tuh iya gak gede-gede banget lah seginilah gede-gede dikit lagi hehehe kamu pengen apa mas? 9 pesan untuk anak yatim seribu orang so, amin 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 iya ke sendang sari panglimah suruh diajak ke sendang sari yang mandi di sendang sari itu turun mandi disana panglimah yang dibuat yang dibuat mbak jago jadi jadi itu ya yang dibuat? masih nyambung ke sumber tujuh yang di pelabuhan ratu oh hahaha lagi ketawanya gitu kan terus keramat yang di demak udah ceritahan ini udah cukup itu aja katanya oh yang di itu yang di depok beda lagi ya? ada kaitannya sih oh ada kaitannya ya itu kan sumber tujuh juga ya hehehe hehehe arek balik deh kacai hehehe areknya selek hehehe oh ngapain ya sahab puting ayu nate puting atuh hehehe dunia manih mah puting hehehe hehehe dunia kalian magam segini memang malam hari saya mau siang siang ya hehehe lagi sibuk-sibuknya hahaha emang nate sibuknya apa sih? ya sama dengan kalian punya kehidupan jangan dikira ketika Tuhan itu menciptakan iya setiap kehidupan dan mereka mau punya kehidupan juga sama iya hmm gitu jangan jangan sombong hehehe manusia kami pun punya kehidupan jadi nenek dilakuin apa aja di sungai itu nek di apa sumur iya banyak iya kan bukan cuma hanya minik tapi te banyak temen nenek banyak cucu-cucunya banyak banyak disini tuh banyak kehidupan dari mulai ujung sana sana iya waniloba tadi waktu kita jalan-perjalan lewat tadi juga banyak disana ya nek aduh banyak nanti ke pulang di antarderi jadi te ulasi apa jangan takut jangan khawatir terjaga iya iya insyaallah gak takut kita itu hanya tolong sampaikan yang benar iya 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 benar saya begini soalnya itu mbah jago juga suka bercanda mbah jago suka bercanda iya 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 itu selalu akrab terhadap siapapun iya tapi kalau sudah marah jangan tanya lagi begitu saja ya sudah sudah saya tidak boleh bertang terima kasih nek terima kasih nek salam buat keluarga nenek sama-sama iya iya saya juga salam buat cucu kesayangan nenek hehehehe siapa cucu kesayangannya hehehehe 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 kok itu sih paling mau punya rahasia ya sama nenek ya aku kan tau nenek ini hehehehe hehehehe nenek ini diam-diam sakti nih oh gitu punya ilmu hehehehe tidak iya saya tidak nenek-nenek beot hehehehe tapi punya ilmu banyak apa ilmunya yang paling enek apa keunggulan nenek tuh hehehehe hehehehe nanti banyak yang minta lagi datang kesini oh gitu hehehehe kalau ilmunya bagus saya mau dong diajarin nek ayo atuh mandi hehehehe hehehehe kalau mandi saya jadinya gimana nek hehehehe rehei ya jadinya hehehehe segen hehehehe terus jadi apa lagi hehehehe bagi kelihatan iedereen Jadi enak Udah astagfirullah Astagfirullahaladzim Aduh maaf ya Saya tepani Semuanya Saya panggil Yaudah neng, makasih ya nek Saya keluar atau saya ajak ini Selalu jangan, Izmi jangan diajak Nenek keluarkan badan Izmi dulu Izmi kan nanti pulang sama kita Gak apa-apa, dia nanti Ini aja, bahasa kalbu aja nenek sama dia Saya pamit Maaf kalau saya suka Gak apa-apa, nek Hapurannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya sobat patah langit Kita sudah melewati proses Menemisasi dan sudah terungkap Sejarah dari lokasi tempat ini Sejarah dari sosok Mbah Jago Dan juga Sejarah dari jonggol Nah Pak Ustadz tadi melihat proses Menemisasi, gimana kesan-kesannya? Alhamdulillah, saya senang Berarti yang saya sampaikan Emang benar Sebenarnya gak tadi informasi yang disampaikan oleh mediator Yang sebelumnya belum diketahui Tapi dari menemisasi jadi tahu gitu Pak Ustadz Ada Ada yang belum saya tahu Akhirnya jadi tahu ya Iya Dan nanti itu bisa menjadi Bekal untuk memberitahu Bisa jadi pengetahuan kembali Iya betul Iya itu Jadi kan masanya Yang untuk Pak Ustadz Sampaikan kebenaran gitu ya Nah kalau Mas Surya sendiri Gimana kesan-kesan setelah menemisasi? Ya mudah-mudahan Masyarakat jauh lebih mengenal lagi ya Tempat ini untuk Bisa tarik diri berikutnya gitu kan ya Biar lebih Dikenal lagi Masyarakat sekitar Bahwa di jonggol itu Ada sebuah makam keramat lah Iya Saya sendiri juga baru Tahu kalau ternyata di jonggol Ada sebuah Makam keramat gitu Dan lokasinya itu Sebenarnya dekat dengan kita Cuma gak ada yang Menyangka gitu Kalau harus melewati hutan seperti itu Iya Oke baik Bang Mungkin ada Hikmah yang bisa disampaikan Untuk Sobat Mata Langit Silahkan Itulah perbedaan Dengan orang berilmu Dengan orang tidak berilmu Orang yang beramal soleh Dan orang yang tidak beramal soleh Jadi kebaikan akan terbawa Sampai kapanpun Jangankan di alam ini gitu Di masyarakat manusia sendiri Semua makhluk pun Akan menghormati gitu Menghargai Dan menjaga gitu Yang saya perhatikan seperti itu ya Intinya keselamatan tetap berada Kepada orang-orang yang mu'min Yang beriman Dan beramal soleh Jadi sampai kapanpun Mereka akan terlindungi Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terjaga Dan Senantiasa Selalu mendapat Balasan Surga-surga Yang telah Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan ditempatkan di Tempat keabadian yang sangat baik Menurut saya seperti itu Ya semoga tanya ini Bermanfaat untuk Anda semua Dan saya mengucapkan terima kasih Untuk Sobat Mata Langit Dan netizen yang sudah Mendukung channel ini Dengan cara subscribe Like, komen yang positif Dan juga share Jangan lupa untuk terus share channel ini Keteman, sahabat, ataupun keluarga Agar kita selalu bisa berbagi kebaikan Karena saya Ratnalisti Saya Panglima Langit Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik Serta mengungkap yang tak terungkap Lewat Matas Langit Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!